yo what's up everybody welcome back again to my channel eggy4z oke guys kali ini balik lagi di konten kali ini dan kali ini kita akan membacakan kembali story horror yang sudah kalian request kepada gue oke so jadi kali ini gue sudah mendapatkan salah satu chat history horror lagi dari channelnya ramawares oke buat kalian jangan lupa juga untuk support ramawares supaya dia bisa buat banyak lagi tentang chat history horror untuk di episode yang berikutnya oke dan kali ini kita mendapatkan salah satu chat history horror yang berjudul temanku ternyata pembunuh oke dari so judulnya sedikit agak agak copy kanan bisa dibilang gak copy kanan sih tapi gue takut akan dolar kuning ya tapi semoga aja gak ada hal buruk ya tapi gue yakin sih pasti ada sesuatu hal buruk yang menanti kita disini nantinya oke oke sebelum kita mulai gue akan memperjelas kepada kalian untuk sekian kalinya chat history horror ini adalah cerita fiksi dan bukan cerita beneran ya jadi itu semua cerita bohongan hanya karangan semata aja dan kalau seandainya ini terjadi di dunia nyata atau ada kesamaan itu hanyalah sebuah kebetulan yang sangat tidak disengaja oke oke daripada kita berlama-lama kita langsung saja memulai untuk membacakan chat history horror kita yang berjudul temanku ternyata pembunuh fatur apa lu gak mau nginep lagi di rumahku enggak deh kenapa serem banget tau rumah kamu apanya yang serem rumah lu lah sejak lu pindah rumah enak kan rumah lu yang dulu gak serem eh mungkin perasaan kamu aja kali lah kamu emangnya gak ngerasa apa kamu emangnya gak ngerasa apa kamu emangnya gak ngerasa apa kalau rumah lu itu angker enggak kok biasa aja kenapa kok tiba-tiba kamu takut gitu eits bentar-bentar lu di rumah sendirian kan iya gua sendiri lah tapi kok kemarin aku lihat ibu kamu hah kan ibu aku udah meninggal kan lu udah tau iya gua tau kalau ibumu udah meninggal tapi kemarin gua lihat ibu kamu wah lu gak bercanda kan mana mungkin ibu aku gentayangan eh iya gua serius gua lihat dengan mata kepala ku sendiri tapi kok aku gak pernah lihat hmm ya gak tau aku aku masih kepikiran sama ibuku ibu aku sampai sekarang pelaku yang bunuh ibuku itu belum ditemukan oke so jadi disini dijelaskan si temennya Fathur tadi gua gak salah nama itu ya dia katanya ngeliat ibunya si Fathur sementara kata Fathur ibunya itu udah meninggal dan penyebab meninggalnya itu karena dibunuh nah ini kalau udah soal dibunuh kalau gentayangan gua bilang wajar sih ya yaudah kita lanjut lagi seperti apa kelanjutan ceritanya ya guys ya yang sabar ya yang penting bukan aku pelakunya ha ha lu ngomong apa siapa yang nuduh kamu kalau lu pelakunya ya juga kok dia tiba-tiba langsung kayak gitu ya eh salah ketik aku itu ha hmm hmm guys gua mencium ada bau-bau yang mencurigakan disini ya oke kalau salah ketik gak mungkin sampai kayak gitu se kalau satu dua kata oke lah salah ketik tapi dari kata-kata barusan itu gua gak ada gak bisa mengatakan kok itu salah ketik hmm yaudah kita lanjut lagi kayak gimana kelanjutannya alah lupakan aja oke hmm hmm yaudah ntar lagi aku ke rumah lu sekalian nginep nah gitu dong ya semoga aja gak ada apa-apa tenang aja satu jam kemudian Rijal apa dari tadi ku tungguin belum dateng-dateng lu lu masih ngapain lu belum berangkat please cepet kesini ngapain lu kenapa gua diteror sama hantu oke lah tumben rumah lu kan biasanya gak angker oh 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 no 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 oke cuma foto tolongin gua gua gemeteran OMG cepet kamu keluar dari rumah kamu gak bisa gua dicegat sama hantu itu dia gak ngilang-ngilang waduh itu seperti kuntilanak tolong aku kakiku gak bisa digerakin cepet kamu kesini oke oke kamu tunggu disana ya aku sama temenku otw ke rumah kamu iya cepet ya ampun kunti itu menangis oh no suaranya serem banget tenang tenang kamu jangan takut aku lagi di perjalanan leher aku sakit banget kayak ada yang nyekek leherku hantu itu hantu itu mungkin mau balas dendam sama kamu emang kamu habis berbuat apa dengan hantu itu panjang ceritanya cepet kamu tolong aku oke oke kalau menurut perkiraan gua bisa jadi hantu itu adalah hantu dari ibunya si Rizal tadi ya namanya oke jadi gua malah mencium bau-bau kayaknya yang dimaksud pembunuh itu adalah temennya yang satu ini dan jangan-jangan itu adalah hantu dari ibunya oke so gimana gua juga penasaran dan sejauh ini belum ada hal-hal yang menakutkan cuma foto gak ada video-video seperti episode yang sebelumnya oke tapi ceritanya buat gua penasaran oke yuk kita lanjut lagi ya oke oke aku udah sampai leher aku sakit banget eh bentar saat gua mau masuk kok gua liat arwah ibu aku di rumah kamu kan kan astagfirullahaladzim oh gua kira video guys untung cuma foto ya tapi fotonya kalau kayak gitu serem loh foto doang tapi serem loh oke kita lanjut lah ya kita lanjut yuk 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 sedikit lagi yuk ini arwah ibu aku kamu habis berbuat apa sama ibu aku tolong jawab atau jangan-jangan hanti itu adalah ibu aku yang mau neror kamu cepat tolong aku jawab dulu pertanyaan aku kalau lu gak mau jawab aku gak akan nolong kamu yaudah gua akan jawab sebenernya yang bunuh ibu kamu adalah aku oke kan bener kan apa yang gua duga sebelumnya kan temennya ini yang ngebunuh ibunya sebab tiba-tiba ada hantu kuntilanak dan tiba-tiba ngeneror dia dari awal sebenernya gua udah curiga sih yaudah bagaimana kelanjutannya mari kita saksikan bersama what sahabat gak tau diri lu aku udah jujur sama kamu sekarang cepat tolong aku leherku masih terasa dicekek sampai-sampai aku gak bisa nafas tolong kenapa kamu bunuh ibu aku oke jawab fatur pun sudah meninggal karena dicekek oleh arah ibu Rizal aduh dan fatur tidak sempat menjawab pertanyaan dari Rizal oke dan ceritanya pun berakhir guys oke 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 so itu adalah chat history horror untuk episode kali ini yang berjudul temanku ternyata pembunuh ya ya sejauh ini untuk kali ini gak terlalu serem gua bilang tapi untuk storynya lumayan ya storynya mencekam tapi gak begitu serem karena gak begitu ada video-video penampakan atau semacam tapi setidaknya lumayan lah ya oke so sekali lagi gua ucapin ini dulu sekian dulu ya untuk episode chat history horror kali ini seperti biasa kalau kalian mungkin punya history chat horror lain yang ada ada mentahan chat history lain mungkin kalian bisa share di kolom komentar nanti kalau seandainya mana yang paling menarik mungkin bakal gua pilih untuk ke konten yang berikutnya oke jangan lupa juga kalian dukung juga channel Ramawares ada di kolom deskripsi dan kalau bisa kalian dukung juga channel supaya dia bisa buat chat history horror yang lebih banyak lagi dan nanti kita akan nyimak bersama di episode yang berikutnya oke oke sampai disini dulu ya guys untuk episode kali ini thank you for watching kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like komen dan juga subscribe jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng supaya kalian tahu update terbaru di channel ini mulai dari jadwal live streaming dan juga jadwal video-video yang berikutnya oke dan sampai disini aja apapun yang terjadi teruslah berkarya untuk mencapai impianmu sampai disini aja guys ciao see you again di next episode video yang berikutnya ciao bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati